Pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, telah dilaksanakan pada Rabu 29 Juni. Keduanya berdialog empat mata membahas penyelesaian konflik dengan Rusia secara damai. Kepada Zelensky, Jokowi menawarkan diri menjadi pembawa pesan untuk disampaikan kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke GIF merupakan wujud kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Ia membuka dialog dengan menyatakan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Dalam konflik Rusia-Ukraina, perbutan wilayah memang masih menjadi hal yang cukup memanas. Presiden Jokowi lantas menyampaikan bahwa penyelesaian konflik ini perlu dilakukan meski sulit dicapai. Menurut Jokowi, semangat perdamaian tidak boleh sampai luntur. Orang nomor satu di Indonesia itu bahkan menawarkan diri untuk menjadi pembawa pesan dari Zelensky kepada Putin. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan, termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev. Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Menurutnya, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina bisa kembali melakukan ekspor bahan pangan. Momen pertemuan itu juga dimanfaatkan Jokowi untuk menyampaikan undangan secara langsung kepada Zelensky untuk menghadiri KTTG20. Pertemuan berskala internasional itu akan digelar di Bali pada November tahun ini. Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkokoh kerjasama bilateral dengan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News.